informasi tadi itu mengajarkan kita lor supaya hati-hati dan lebih waspada lor ini untuk emak-emak nih untuk orang tua nih harus diawasi anaknya lor jangan sampai kejadian kayak gini nih nah alhamdulillahnya ini berhasil diamankan sama pak polisi nih dan dikembalikan ke orang tuwanya pantauan yang kedua nih nih ada musibah kebakaran nih musibah kebakaran kembali terjadi di kota Jambi ini ini di tempatnya di jalan Haji Ibrahim nih ada satu unit rumah kebakar di lahap sejago merah yang tipe 36 nih gimana informasinya kita pantau di pantauan bangjek kebakaran kembali terjadi di kota Jambi dimana satu unit rumah tipe 36 milik firman warga RT 11 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Baraja Hangus di lahap sejago merah pada selasa 12 Juli 2022 pukul 11 lewat 5 waktu Indonesia Barat dijelaskan oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi Feriadi mengatakan kebakaran terjadi akibat konsleting arus pendek listrik dimana setelah satu jam melakukan operasi api baru dapat didinginkan ketugas dengan menerjunkan tiga unit armada pemadam kebakaran tidak ada barang-barang yang berhasil diselamatkan atas insiden kebakaran ini beruntung tidak ada korban jiwa dan kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah Dimas Anjaya Cek TV melaporkan